Terima kasih banyak Anda masih menyaksikan Family 100 Indonesia Mabuburit Selamat menunggu waktu berbuka puasa Selamat berkumpul dengan keluarga Dan sekarang kita melihat Ini dia hukuman untuk teman-teman Miss Juliet Wah luar biasa ya Kalian tampil semakin fashionable Harus digunakan selama pemerintah Pemainan ini dan kembali kita bermain Ini dia double point Langsung saja kita undang pemain ketiga Ayo maju Ridwan Desi Oke saya gak mau liat sana Oke saya jelaskan dulu peraturannya Kalau sekarang kalian harus bisa sapu bersih semua pertanyaan Baru bisa memilih nomor yang ada disini Semua isi di nomor-nomor ini adalah hadiah semuanya Ya dan bagi yang bisa menjawab dengan tepat Kemudian ada bunyi ini Akan mendapatkan ekstra cash 3 juta rupiah Oke Udah siap ya Kami telah menyurvey 100 orang ada 6 jawaban teratas di layar Dengarkan baik-baik Hal apa yang membuat cowok berhenti mengejar cewek yang diincar Dan one Gak direspon Gak direspon thank you udah sharing Baik Ini semua pertanyaannya relate ya Kita lihat sama-sama survei membuktikan Tidak direspon Nah si ini top surveinya belum kebuka nih Saya nampak aneh yang melihat mereka Pikirkan baik-baik Hal apa yang membuat cowok berhenti mengejar cewek yang diincar Udah punya gebetan lain Berarti cowoknya yang punya gebetan baru Survei membuktikan Betul ya Duduan posisinya lebih atas Dan ini cowok-cowok Sepertinya kalian bisa lebih sharing lebih dalam Jadi kalian bisa dulu diem ke pojokan Mikirin dulu kejadian yang terjadi Main atau lempar Main Desi silahkan kembali Kita bermain dengan pilot sloker Baik Serem Kebuktian kejawab tiga Oke baik Tetapannya saya langsung takut loh Hal apa Yang membuat cowok Berhenti mengejar cewek Yang dincar Dijahatin Dijutekin Dijahatin 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 Jangan terlalu banyak Takutnya beda-beda Malah menginspirasi lawannya Sadis gitu Dijahatin Survei membuktikan Memang dijahatin maknanya terlalu luas Nah mungkin Gak ngerespon pun mungkin sebetulnya jahat Mungkin lebih spesifik Ya Vincent pikirkan baik-baik Pernah punya pengalaman ngejar cewek Pernah Pernah punya pengalaman tiba-tiba berhenti ngejar cewek tersebut Betul Nah Hal apa yang membuat cowok berhenti mengejar cewek yang diincar Tidak disetujui orang tua Karena tidak disetujui orang tua Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Dua kali salah Miss Julid silahkan diskusi untuk merebut poin Tidak disetujui orang tua Tidak disetujui orang tua Masuk akal Bukan benar dan salah Begitupun dijahatin Mungkin ini hanya pacaran saja Mungkin Kita kan gak pernah bilang Mungkin anak SMA Yang kami survei Mungkin cinta monyet Mungkin cinta yang serius Bung Fitra Pikirkan baik-baik Hal apa yang membuat cowok berhenti mengejar cewek yang diincar Tau bahwa ceweknya sudah punya pasangan Ya kan itu sederhana dulu tuh Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Langsung nomor satu Itu jawaban nomor satu top survei Ceweknya sudah punya cowok ya Sudah berhenti Ridwan Hal apa yang membuat cowok berhenti mengejar cewek yang diincar Ilfil Ilfil Tiba-tiba Ada giginya nyempil apa gitu ya Bisa jadi kan Bisa Sebelum kita lihat Apakah Ilfil ada Kita punya info Ramadan dulu nih Informasi penting Silahkan Miss Kolangkaling Kentut lu ya Berarti nafas gue bawa kentut ya Seharusnya itu kalau misalnya membuka puasa yang disiapin itu makanan Jadi harusnya bawa-bawa makanan Bukannya bawa kentut Gimana ceritanya sekarang malah bawa kentut sih Emang bisa? Kenapa sih? Sebenarnya kita ngomongin kentut itu Karena di Medan ada kuliner khas yang jadi takjil favorit bernama nasi kentut Makannya itu jangan ngebayangin baunya Jadi nasi kentut ini kuliner khas Medan Yang disajikan dengan berbagai macam kentut-kentutan Bukan dong Kau tahu Jadi nasi kentut ini terdiri dari ikan teri Pepes oncom Ayam goreng Dan juga lain-lain Tapi namanya emang unik ya Nasinya itu dimasak menggunakan daun sembukan Nah ini daun sembukannya Atau dijuluki daun kentut Makanya dibilangnya sesuai dengan namanya Daun ini kalau digosok-gosok Sekilas akan meluarkan aroma yang sama seperti kentut Tapi kentut orang kan beda-beda ya Itu yang menjadikan nama makanannya adalah nasi kentut Karena dari si daun itu Kalau tadi kan nasi kentut Tapi kalau nasi yang suka ngeledek A tahu nggak? Kalau tadi nasi kentut, nasi Nasi apa yang suka ngeledek? Iya Cakep Kan tebakan Kan tebakan bukan pantu Nggak tahu Nasi apa yang suka ngeledek? Nasian deh lo Glicogen Berkurang Kasian ya Iya itu Jadi seputar nasi Nasian deh Tapi sebenarnya selain nasi kentut itu Selain aku ingin membuka kuliner keluar Aku tuh sebenarnya pengen jadi pramugari Terima kasih ya Aku mau ini mau belajar Mau belajar gimana kalau misalnya jadi pramugari pas mau take off gitu Ajarin, ajarin Boleh, boleh, boleh Tuh teman-teman semua jadi penumpang ya Kan kalau pilot biasanya selamat datang Kita sudah berada di ketinggian Ketinggian berapa Boleh jadi apa? Lu pramugara Eh, gue perser ya Ketua, ketua pramugara Hapal banget kan? Soalnya saya banyak temen Gu Gu pramugari lu pramug saji ayo Ayo, Kapten Oke, Leri Oke Oh, maaf ini lebih kayak dikasih Asalah, susah Para penumpang yang terbaru Glikogennya berkurang nih Tolong, tolong buat yang tadi masukin box Buat yang tadi bikin gimmick Buat yang ini ada suara-suara Sarapan lah dengan yang baik Kalau tadi mah bioskop ya, Cap? Iya, salah itu Gak benar Seadanya ya, mohon maaf ya Elan glikogennya belum naik Iya Ayo, berdua Iya Siap, Kapten Oh, buat pesawat Kemana lo? Hah? Kemana? Ini Kebiasaan saya nanya Silahkan, Cap Para penumpang yang terhormat Sesuai dengan peraturan penerbangan Kami diharuskan untuk memberikan informasi Bagaimana cara menggunakan alat-alat darurat Dan pesawat ini dilengkapi dengan 4 pintu darurat Dan 2 toilet Dan 3 tangga darurat Begini cara menggunakan sabuk pengaman Ditarik Dilempak Ditarik Dibgantung Luar biasa Terima kasih Itu bukan kerjaan saya ya? Iya Itu bukan kerjaan yang penting Kalau misalnya itu ciri khas Kalau misalnya naik pesawat Iya Kalau pilot itu kan Biasanya kasih tau kita Sudah berada di ketinggian berapa Itu kerjaan saya apa? Terima kasih banyak Terima kasih ya Terima kasih banyak Kalau gitu saya dijemput sama Pramugari dulu ya Oke Pramugari jemput dong Wah luar biasa Tapi seru banget ya Thank you Kapten Tadi pengalaman terbangnya Sekarang kita lihat jawabannya Apakah ilfil ada di layar? Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Sayangnya tidak ada di Survei kami Miss Julid ini kesempatan kalian Silahkan di posisi Ara Hal apa yang membuat cowok Berhenti mengejar cewek yang diincar? Dipe HP-in Dipe HP-in Gak dikasih kejelasan gitu ya Cowoknya ya oke Desi Hal apa yang membuat cowok Berhenti mengejar cewek yang diincar? Ribet Oke Kamu sharing pengalaman? Aisyah Hal apa yang membuat cowok Berhenti mengejar cewek yang diincar? Ceweknya terlalu sombong Ceweknya terlalu sombong Wih Nih ada tiga masukan Karena ceweknya terlalu sombong Karena ceweknya terlalu ribet Satu lagi karena Dipe HP-in Silahkan Wih Pikirkan baik-baik Hal apa yang membuat cowok Cowok berhenti mengejar cewek yang diincar? Di PHP-in Cowoknya di PHP-in Gak dikasih kejelasan Kita lihat sama-sama Untuk merebut poin Survei membuktikan Sayangnya gak ada di Survei kami Mantap Nih kalau jawaban-jawabannya lebih mudah Nomor enam Ditikung Itu bisa aja faktor dari luar Bukan faktor dari ceweknya Bukan faktor dari cowoknya Kita lihat nomor empat Terlalu lama Nomor dua Itu yang saya maksud Jawaban yang mudah Kita PDKT Terus berhenti ngejar Kenapa? Ya ditolak Terus ngapain ngejar lagi? Kalau jawab ditolak Dapet ekstra cash tadi ya Sayang sekali Kita lihat Poin masing-masing tim Miss Julid Masih nol dengan panci dan saringannya Pilot vlogger 189 Memimpin sementara Dan setelah ini kita akan masuk ke games penentuan Tenang aja dengan poin-poin terbesar Untuk menentukan siapa yang berkesempatan membawa pulang 300 juta rupiah Sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia Habuburi Terima kasih